Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel masih seputar berita arema fc terkuat sisi gelap dari fernando valente mantan dari pelatih kepala arema fc setelah lengsirnya fernando valente dari kursi kepelatihan arema fc mantan dari bek tengah arema fc diara icaka melalui laman media sosialnya diara mengungkapkan bahwa selama menjadi penggawa arema fc mendapatkan sesuatu hal yang mengejutkan dari pelatih berkebangsaan portugal tersebut ketiga pemain arema fc yang berkulit hitam mengalami rasisme dan tidak menjapatkan opsi menjadi pemain inti dalam sekuat arema fc meskipun skill mereka mumpuni ialah diarai caka Charles lokalingoi dan Greg Nogolo striker bernaturalisasi Indonesia bahkan sampai sekarang Greg belum diketahui kejelasannya dengan arema fc seperti apa tapi yang jelas dia sudah mogok latihan mungkin karena mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari fernando valente selama menjabat sebagai pelatih kepala arema fc hal ini tentu saja sedikit mencoreng nama baik sepak bola Indonesia jika masih ada pelatih yang melakukan tindakan rasisme hal tersebut tentu saja merugikan arema fc dimana arema fc yang seharusnya bisa mengeluarkan kekuatan penuh malah jadi seperti ini masih terseok-seok dan terdampar di zona degradasi Liga 1 semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan arema bisa segera bangkit dan lolos dari zona degradasi di akhir musim nanti sehingga masih bisa eksis di Liga 1 musim depan ini adalah pertanyaan mengejutkan yang datang dari diarai cakai yang mengungkapkan melalui media sosialnya tentang apa yang terjadi di arema fc selama ia ditukangi oleh coach fernando valente terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir see you next time jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita menarik mengenai arema fc dan seputar berita lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih